Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman Bahasa dan sastra Arab Semester 5 Baik 5A maupun 5B Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa Melanjutkan kembali Untuk mata kuliah kita terjemah Indonesia Arab Mudah-mudahan Diberi kemudahan Dilancarkan sehingga menjadi ilmu yang Baraka Teman-teman Bagaimana kabarnya pagi hari ini Semoga semuanya dalam keadaan Sehingga bisa Melakukan aktivitas sehari-hari Melakukan aktivitas di hari ini Dengan lancar Tanpa ada halangan Suatu apapun Baik teman-teman Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan Bahwa hari ini Kita akan sedikit Membincang Mengenai teori penerjemahan Yang nantinya teman-teman silahkan Setelah Menyimak Sedikit pengantar dari saya Itu melakukan Diskusi bersama Untuk semakin memperdalam Pemahaman Kita Mengenai teori penerjemahan Yang tentunya insyaallah teman-teman Sudah mendapatkan teori itu Mendapatkan teori itu Atau mungkin sedikit Ada Apa namanya Pembelajaran mengenai hal itu Di semester sebelumnya Baik teman-teman Dari Pembahasan kali ini Yang pertama Yang perlu saya sampaikan Bahwa penerjemahan Indonesia Arab Itu merupakan pengalihan Makna dari bahasa Indonesia Kedalam bahasa Arab Jadi kegiatan penerjemahan itu Merupakan kegiatan kita Untuk mengalihkan Makna yang ada di dalam Bahasa Sumber Kedalam bahasa sasaran kita Bahasa sumber adalah Bahasa asli yang digunakan Di dalam Teks yang ingin kita pindahkan Bahasanya itu Sementara bahasa sasaran Itu adalah Bahasa yang kita tuju Kalau kita Indonesia Arab Bahasa sumber kita Itu adalah bahasa Indonesia Makna Bahasa sasarannya Itu adalah Bahasa Arab Nah Ada beberapa teori Yang saya temukan itu Ini saya mengutipnya Dari buku Dr. Yusring Sanusi BSS MAPT Dot link Dot link Beliau mengutip beberapa teori Penerjemahan Yang pertama itu adalah Teori Larson Teori Larson Nah Dalam teori Larson itu Kegiatan Kegiatan menterjemahkan Itu menitik Beratkan Pada tiga aspek Yang pertama Itu adalah Mempelajari Leksikon Struktur Grammatikal Situasi komunikasi Dan konteks Budaya Dari Teks BSU Jadi sebelum Kita melakukan Proses penerjemahan Dari bahasa sumber Menuju ke bahasa Sasaran Maka yang harus dilakukan Pertama kali adalah Mempelajari Dan memahami Secara betul Leksikal Grammatikal Kemudian konteks Dan situasi Dari Bahasa Yang Hendak kita terjemahkan Tersebut Setelah kita pelajari Ini menjadi apa Posisinya Ini jadi apa Kemudian ini dalam Konteks budayanya Misalkan roti itu Kalau di Indonesia bagaimana Kalau di Arab itu bagaimana Karena itu akan sangat mungkin Berbeda antara satu Dengan yang lainnya Di Indonesia Mungkin Roti itu hanya Sebatas Makanan ringan Atau bukan Makanan pokok Begitu ya Tetapi kalau di Arab Mungkin itu akan berbeda Mungkin di Indonesia Itu Nasi Itu adalah Makanan pokok Tetapi di Arab Makanan pokoknya itu Mungkin Adalah Gandum Asalkan Nah ini Nanti akan berpengaruh Struktur budaya itu Akan berpengaruh Terhadap Proses penerjemahan itu Jadi Ini Yang harus kita pelajari Termasuk diantaranya Adalah struktur Grammatikalnya Karena di Indonesia Struktur grammatikalnya Nggak akan sama Dengan yang ada di Arab Indonesia itu Subjek predikat objek Kalau di Arab Mungkin Kita mengenal Ada Fi'il Fa'il Dan Mah'ul Nah itu kan Akan berbeda Karena subjek itu Kalau di Indonesia Subjek di Arab Itu adalah Fa'il Kata kerja itu adalah Fi'il predikatnya Objeknya itu adalah Mah'ul Di Indonesia Maka Subjek adalah Lebih dahulu Kemudian Ada Predikat Baru kemudian Objek Kawah Arab Misalkan Disitu Fi'ilnya yang dahulu Kemudian Fa'ilnya yang kedua Jadi predikatnya Adalah yang pertama Subjek adalah yang Predikatnya yang pertama Subjek adalah yang 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 Kedua Kemudian yang ketiga Itu adalah Mah'ul Tentu itu nanti Harus dipelajari Dan dipahami betul Oleh Para penerjemahan Nah setelah kita Melakukan itu Yang pertama adalah Dengan melakukan Mempelajari Leksikelnya Struktur Grammatikalnya Situasi Komunikasi Dan konteks Budaya Dari teks Bahasa sumber Itu Yang mesti Dilakukan Kedua Atau langkah Kedua Menurut teori Larson Itu adalah Menganalisis Teks BSU Atau bahasa sumber Dalam rangka Menemukan Maknanya Jadi setelah kita Memahami betul Wah ini VL Ini VL Ini Grammatikalnya Begini Ini Konteks Budayanya Begini Maka yang dilakukan Wah kalau begitu Apa sih sesungguhnya Yang di Kehendaki Makna Yang terbentuk Dalam Rangkaian Kalimat Atau rangkaian Ya Paragraf Yang ada Di dalam Teks Tersebut Ya Jadi harus dipahami dulu Maknanya apa Kalau kita sudah memahami Maknanya Baru kemudian kita akan Mengungkapkannya Kembali Makna Yang sama Yangkah yang ketiganya Mengungkapkan kembali Makna yang sama Dari bahasa sumber itu Dengan menggunakan Leksikon dan struktur Grammatikal Yang sesuai Dengan Bahasa Sasaran Dan juga Konteks Budayanya Untuk itu akan Tidak bisa Sama persis Atau mungkin Apa namanya Harus Sama persis Dengan Tekstnya Di Bahasa sumber itu Sangat mungkin Akan mengalami Pergeseran Satu contoh Misalkan Di Indonesia itu Adalah Peris bahasa Misalkan Di peris bahasa Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Coba Kalau di dalam Arab Kita akan kesulitan Menemukan itu Itu gak ada Kalau di dalam bahasa Arab Tidak berlaku Seperti itu Yang sepadan Maknanya dengan itu Apa Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Itu maknanya kan Sebuah Kesuksesan Atau Kebahagiaan Itu akan Diperoleh oleh Seseorang Manakala dia Bersungguh-sungguh Atau Bersakit-sakit Dahulu Berjuang Terlebih dahulu Untuk Meraih Itu semua Meraih Kesuksesan Atau Meraih Apa namanya Meraih Kesuksesan Kebahagiaan Harus ada Upaya Perjuangan Yang sangat Luar biasa Maka di dalam Bahasa Arab Kita mengenal Ada sebuah Alibaroh Yang berbunyi Mencedda Wajada Siapa Sungguh-sungguh Maka dia akan Menuai hasilnya Wajada Maknanya Menemukan Tetapi Kemungkinan Kalau kita Lihat dari Tekstnya Yang seperti itu Konteks Makna Sasarannya Seperti apa Itu gak akan Terasa enak Di dalam Kita Kalau menerjemahkan Dengan bahasa Akan menemukan Siapa yang sungguh-sungguh Dia akan Menemukan Itu kan ukuran Pas Satu Satu Jata lagi Misalkan Sedia payung Sebelum Hujan Gimana Itu kita Menterjemahkannya Kedalam Bahasa Arab Di Arab Itu Sedia payung Sebelum Hujan Ini Kesulitan Kita Maka Di Arab Kita Mengenal Ada yang Sepadan Dengan itu Apa yang Sepadan Yang sepadan Itu adalah Siapa yang Tahu Jauhnya Perjalanan Maka dia akan Berusaha Atau Maka dia akan Mempersiapkannya Bersiap-siap Siapa yang Mengetahui Jauhnya Perjalanan Maka dia akan Bersiap-siap Baik Itu Menurut Larson Jadi Di dalam Proses Penterjemahan Menurut Larson Yang pertama Adalah Teks BSU Yang akan Diterjemahkan Itu Harus Dilakukan Penafsiran Dipahami Secara betul Dipelajari Leksikan Struktur Grammatikalnya Konteks Budayanya Yang melatari Kemudian Disitu Kita Tafsirkan Apa Makna Yang ada Di balik Itu semua Setelah Kita menemukan Maknanya Baru Kemudian Kita Mengungkapkan Kembali Makna Tersebut Mengungkapkan Kembali Makna Tersebut Nah Itulah Yang kemudian Dihasilkan Dari proses Penterjemahan Yang ada Disitu Nah Teori Berikutnya Itu Disampaikan Oleh Nida Dan Taber Ini Beliau Juga Menyampaikan Keduanya Menyampaikan Bahwa Ada Tiga Tahapan Dalam Proses Penterjemahan Itu Yang pertama Adalah Tahap Analisis Itu yang Pertama Kedua Itu adalah Transfer Dan yang ketiga Itu adalah Restructuring Jadi Nida dan Taber Kalau tadi Yang Larson Dia mengatakan Ada Proses pembelajaran Leksi Transcript Programatical Situasi Komunikasi Kemudian Setelah itu Adalah Menganalisa Teks PSU Kemudian Mengungkapkan Kembali Makna yang Sama Dengan Makna yang Sama Maka yang Dilakukan Adalah Analisis Transfer Dan Restructuring Apa Apa sih Tahapan Analisis Itu Nida dan Taber Mengatakan Bahwa Analisis Ya Analisis Menyarankan Pada tahap Analisis Mereka Menyarankan Penerjema Agar Menganalisa Isi pesan PSU Berdasarkan Bentuk Gramatikal Dan Maknanya Begitu Jadi mereka Analisis itu Proses Untuk Menganalisa Isi pesan Yang ada Di dalam PSU Dengan Didasarkan Terhadap Bentuk Gramatikal Dan juga Maknanya Nah Dalam proses ini Penerjema harus Memecah Kalimat Kalimat PSU Ini bedanya Dengan Yang Tadi Yang pertama Tadi Kalau tadi Tidak mensyaratkan Ada pemecahan Pemecahan Tidak ada Kalau disini Di Analisis itu Maka Struktur Gramatikal itu Harus Dipecah Pecah Kalimat Kalimat PSU Menjadi Satuan Gramatikal Berstruktur Kalimat Kalimat Dasar Frasa Frasa Dan kata-kata Dipecah Dulu Baru Kemudian Rangkai Katanya Ini Kira-kira Maksudnya Bagaimana Kalau ada Kata ini Bersandingkan Dengan Ini Kalau Misalkan Strukturnya Seperti ini Bagaimana Kemudian Makna Yang terkandung Di dalamnya Baru Kemudian Setelah Itu Diproses Gabungan Secara Keseluruhan Dilakukan Analisa Maknanya Secara Apa Baru Kemudian Tahap Yang kedua Adalah Pengalihan Materi-materi Yang telah Yang telah Dianalisa Dianalisa Oleh Penerjemah Dari BSU Ke BSA Ditransfer Pengalihan Materi Yang telah Dianalisa Tersebut Kemudian Ditransfer Oleh Penerjemah Dari BSU Dari Bahasa Sumbernya Ke BSA Bukan Bahasa Sastra Arab Tetapi BSA Itu adalah Bahasa Sasarannya Nah Proses Atau Tahapan Inilah Yang disebut Oleh Nida Dan Taber Sebagai Proses Transfer Nah Tahapan Yang ketiga Itu Adalah Tahap Dimana Seorang Penerjemah Akan Melakukan Yang namanya Restructuring Apa itu Setelah Kita melakukan Analisa Transfer Maka Penerjemah Akan Melakukan Penyusunan Materi-materi Yang telah Diterjemahkan Atau Telah Dialihkan Dengan Tujuan Utamanya Adalah Membuat Pesan Dalam BSA Pesan Pesan Yang telah Dialihkan Dari BSU Ke BSA Tersebut Sedapat Mungkin Secara Keseluruhan Dapat Diterima Oleh Penutur BSA Itu Jadi Yang dilakukan Oleh itu Maka Ada Teks Bahasa Sumbernya Kemudian Dilakukan Analisis Setelah Analisis Baru Kemudian Melakukan Restructuring Nah Inilah Yang Yang Kemudian Sangat Sangat Penting Menurut Nida Dan juga Taber Di dalam Proses Penterjemahan Ya Di dalam Proses Penterjemahan Baik Teman-teman Itu Sekedar Mengantar Saja Selebihnya Nanti Kita bisa Melakukan Diskusi Dialog Di ruang Jetting Di e-learning Untuk Melakukan Proses Pendalaman Secara Lebih Lebih Lanjut Mengenai Teori Penterjemahan Yang Ada Di Apa Namanya Yang Ada Di Dalam Proses Penterjemahan Baik Itu Dari Indonesia Ke Arab Maupun Arab Ke Indonesia Ya Sesungguhnya Menurut Saya Teorinya Itu Nanti Juga Tetap Bisa Dipakai Di Masing-masing Baik Teman-teman Itu Mungkin Mengantar Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Kita Lanjutkan Di ruang Diskusi Terima kasih Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh